Anda masih bersama saya, Farah Puntasi, seputar Bandung Raya Malam pemisahan seorang remaja ABG di kota Cimahi berhasil lolos dari maut akibat lusa tusuk pisau sabit yang menempel di tubuh bagian punggungnya. Korban melewati masa krisis setelah tim medis rumah sakit mengoperasi sekaligus mengangkat batang besi pisau sabit. Korban diduga dianyaya lalu ditusuk kerombolan geng motor saat membeli makanan ringan di pinggir jalan. Tubuh IB remaja ABG berusia 16 tahun masih tergolek lemas dalam perawatan tim medis di rumah sakit umum daerah RSUD Cibabat, kota Cimahi. Korban yang terluka tusuk senjata tajam berhasil lolos dari maut dan melewati masa kritis usai dioperasi tim dokter bedah rumah sakit setempat. Sebelumnya, korban diduga dianyaya gelombolan anggota geng motor Senin Dinihari 2 April 2018. Korban ditusuk pisau sabit tepat di punggungnya. Bahkan batang pisau sabit sempat menempel beberapa jam di tubuh korban. Korban yang merupakan warga Cimahi akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan tindakan bedah oleh dokter. Saat ini korban yang masih di bawah umur masih menjalani pemulihan. Saat ini korban dalam kondisi stabil meski masih harus diinfus karena kehilangan banyak darah. Benda seperti apa? Benar tajam karena memang bendanya juga ada di laporan tindakan, observasi operasinya juga ada. Kita serah terima dokter sama yang berwajib sudah ada di laporan ini. Dibawakan. Sudah sadar. Sudah tidak sadar. Tapi ngelihat ada berapa motor yang waktu... Tidak. Soalnya banyak. Terus yang dilukai apa aja? Bagian apa aja? Pakai senyata pajam itu. Kasus dugaan penganiaan terhadap korban sudah ditangani penyidik Satresrim Paul Resimahi. Namun belum diperoleh keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait kasus ini. Diduga pelaku menggunakan sepeda motor dan berjumlah lebih dari lima orang. Kemudian tiba-tiba menyerang korban yang tengah membeli makanan ringan. IB merupakan peremaja putus sekolah yang diduga menjadi korban salah sasaran. Polisi masih memburu para pelaku dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga sudah meminta keterangan korban terkait insiden dugaan penganiaan tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV